biopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopiopi Saya sekarang sudah berada di Taman Sari, Yogyakarta Dan banyak sejarah filosofi dan ini dibangun oleh Sultan Hamengkubono yang satu Jadi, kita langsung saja simak videonya, yuk, bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sudah berada di Taman Sari, Yogyakarta DIY daerah istimewa Yogyakarta Atau Yogyakarta memiliki banyak peninggalan sejarah Yang kini menjadi objek beserta salah satu kompet Taman Sari Yang lokasinya tidak jauh dari Keraton, Yogyakarta Itu adalah salah satunya ya Secara administratif, Taman Sari masuk dalam wilayah rukun Kampung Taman Kecamatan Keraton Yogyakarta Dari Keraton Yogyakarta, wislah Taman dapat ke Taman Sari Antara lain dengan berjalan kaki, naik beja, dan naik on dong Salah satu ikon Taman Sari adalah kolam-kolam air Ternyata kolam kebar tersebut memiliki sejarah berkaitan dengan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubono Satu, Pendiri Keraton Yogyakarta Berikut sejarah Taman Sari Taman Sari Dalam Taman Sari Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubono Satu sebagai tanda penerbana atau Atas jasa permaisuri Sebab, Sang Permaisuri telah banyak turut menderita Waktu Hamengkubono Satu melakukan peperangan Nama Taman Sari dapat diartikan sebagai suatu taman yang sangat indah dan membesona Sementara itu, Teresiana Arinola Satip Pasang gerahan Taman Sari dikatakan Taman Sari menutupkan pembangunan kompleks Taman Sari Selesai pada masalah pemerintahan Selatan Mangkubono Kedua Istana Taman Sari Sering disebut juga sebagai water castle atau istana air Fungsi Taman Sari Jogok menutupkan bahwa Taman Sari merupakan sebuah taman air yang berada di dalam sebuah benteng Dulunya fungsi dari Taman Sari adalah tempat rekreasi dan peristirian bagi Sultan Hamengkubono Satu Permaisuri anak-anak dan kerapatnya Tak heran Taman Sari memiliki beberapa area di antara lain Kolom permainan Belam pemandian, tempat ganti pakaian, teman-teman, dan ruang untuk menari Selain itu, komplek Taman Sari juga berfungsi sebagai lokasi pertahanan Karena dilengkapi dengan lorong-lorong bawah tanah dan dapur Taman Sari dapat dipandang sebagai sumber otentif untuk mengenang kebesaran Sultan Hamengkubono Satu Dulunya sumber air yang mengairi komplek Taman Sari Diambil dari sungai Binomo yang mengalir di sebelah barat Taman Sari Awalnya selain pembangunan dan kelompok Taman Sari juga dilengkapi dengan kebun buah-buahan dan bunga Namun sekarang sebagian besar kebun tersebut sudah menjadi perkampungan penduduk Senada Trishiana mengatakan bahwa fungsi Taman Sari adalah sebuah peseranggaan atau suatu teman yang dibangun untuk menjangkrama dan rekreasi Fungsi tersebut dapat dilihat dari kawang kosong-mawang dengan taman-taman bunga dan kolom permainan yang sangat libat dan tidak terlalu dalam Namun bila diperhatikan lebih jauh Taman Sari juga berguna sebagai bangunan peninjau apabila ada musuh Hal tersebut terlihat dari jalan bawah tanah dan jembatan gantung yang semakin berjelas makna bahwa pesanggaan Taman Sari dibangun bukan semata-mata untuk tempat penyakrama dan berkreasi Taman bangunan dalam Taman Sari, kompleks Taman Sari memiliki sejumlah bangunan yang dilengkapi dengan ukiran khas keraton Yogyakarta Gerbang Kenari merupakan pintu gerbang meluju kompleks Taman Sari, gerbang ini berhubungan jalan taman ke dalam kompleks Taman Sari Sebenarnya gerbang tersebut merupakan gerbang bagian belakang dari kompleks Taman Sari namun gerbang utama yang ada di sisi barat telah rusak serta menjadi perkampungan penduduk Maka gerbang Kenari dipakai sebagai pintu masuk ke dalam kompleks Taman Sari bagi pesatawan Gapuro Panggung dinamakan karena Gapuro ini memiliki panggung yang berpengar lantai atas Gapuro Lantai atas panggung ini dapat dicapai melalui 4 buah Banggaya, wahaya, kisih, 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 kipuk, mentara dan selatan bangunan gedong sekawan Setelah melewati Gapuro Panggung, pengunjung akan sampai di halaman berbentuk segit gapan yang digelingi Yang dibuat di dalam halaman tersebut ada 4 buah bangun yang disebut gedong sekawan sesuai dengan jumlahnya Yaitu 4 buah keempat bangun itu berbentuk persegi bayang dan beratap limasan Dan Kolam atau Umbul Minangun Kolam Umbul Minangun Kolam atau pasiraman Umbul Minangun Berbentuk segit gapan yang dilengkapi dengan 3 kolam pemandian Seluruh kolam tersebut di gedongi Gapuro dan Gapuro pada sisi timur dan berat Lokasi pasiraman Umbul Minangun dibuat lebih rendah dibanding tanah sekitaranya Jadi untuk sampai ke kolam wisatawan harus menuruni anak tangga Dan harga tiketnya Harga tiketnya itu dipungut Rp5.000 per orang Sedangkan bagi wisatawan asing atau turis macanegara dikenakan Rp15.000 per orang Ada pun biaya-biaya lainnya dibutuhkan apabila pengunjung membawa kamera atau kendaraan Apabila membawa kamera yang bukan handphone Pengunjung dikenakan biaya tarif Rp3.000 kemudian Biaya parkir dikenakan Rp2.000 untuk motor Dan Rp5.000 untuk mobil Dan ada juga jasa pemadu wisata juga ditawarkan apabila pengunjung ingin mengetahui sejarah dibalik bangun-bangun sekitar Taman Sari Untuk bisa menyewa jasa pemadu wisata mengunjung dikenakan tarif Rp50.000 Tidak hanya Ini karena sejarahnya Taman Sari juga memiliki banyak spot-spot foto untuk muter keindahan Taman Sari Area Taman Sari juga bisa disewa untuk memutertan dengan tarif Mulai dari Rp150.000 saja Mesuaikan dengan kebutuhan Alamat Taman Sari yaitu Taman Sari masih berada di kawasan Keraton Yogyakarta Nga Yogyakarta hadini gerat letaknya hanya 1 km dari Keraton Yogyakarta Alamat tangkap Taman Sari di Jalan Tamanan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta Destinasi wisata Taman Sari dibuka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore Pengunjung bisa berkunjung ke Taman Sari Kapan pun kecuali tanggal merah atau hari libur nasional Cuma videonya lebih lanjut ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!